Pengambilan api obor Peseran 2020 dilakukan di Sumber Api Alam Takunjung Padam, Kabupaten Pemekasan, Madura, Jawa Timur. Prosesi pengambilan api obor ini dilakukan oleh Bupati Pemekasan bersama DG Rotary Indonesia. Api obor Peseran 2020 diambil di Sumber Api Takunjung Padam, Desa Larangan Tokol, Pemekasan, Jawa Timur. Sebelum pengambilan api obor disambut dengan penampilan atlet penca silat di dalam area api alam Takunjung Padam. Kamis 6 Februari 2020, prosesi pengambilan api obor Peseran 2020 dilakukan oleh Bupati Pemekasan, Padrul Tamam bersama DG Rotary Indonesia, Gusti Febri Dipo Kusumo, disaksikan seluruh jajaran Forkompinda dan beberapa atlet luar negeri maupun dalam negeri. Api obor ini kemudian dibawa oleh puluhan atlet dan diarak menuju mendepak Agung Rongo Sukowati Pemekasan sebelum dibawa ke Surabaya yang selanjutnya dibawa ke negara Nepal serta ke beberapa negara lainnya di dunia. Karena api alam ini syarat dengan sejarah Madura yang tidak pernah padam. Di mana para pelari perdamaian dunia ini, mereka berkeliling ke seluruh negara dan tahun ini ada lebih dari 100 negara yang akan disedari. Maka dengan semangat perdamaian dan kebersamaan, kami memilih Madura sebagai tempat titik awal. Api itu diambil di Pemekasan dengan berapaan bisa membawa sinar dari Pemekasan ini untuk Indonesia dan dunia. Dan ketika kami tahu ada api tanggungnya yang padam di sini, inilah titik di mana sumber yang harus kami ambil di Madura. Karena api ini setelah di sini akan dibawa ke Surabaya yang mungkin menempal dan beberapa negara lainnya. Pengambilan api perdamaian ini diambil di Pemekasan agar potensi Madura yang begitu indah supaya lebih dikenal ke mata dunia. Dari Pemekasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Hadi Madura Channel melaporkan.